Beberapa orang pakai ketuhan kuda, tapi mereka keok semuanya, si CP, bom-bom, widara, dan semuanya. Sampai komalnya itu hancur, rungkat. Saya pantau lagi ternyata belum live sampai sekarang, jadi saya nyangkut di sini dulu. Kalau dia sudah live lagi, baru saya sasar lagi di sana. Masya Allah, aku akbar. Tadi satu lawan lima, tengkurap semuanya. Ada penggau-penggau penghujat semua di sana. Alhamdulillah disaksikan ribuan orang Indonesia, satu lawan tujuh, tengkurap semuanya. Asal-usul Islam dan Kristen. Mereka satu pun tak ada di antara tujuh manusia ini yang membahas asal-usul Kristen. Mereka malu karena mereka sadar bahwa Belanda saja tidak berhasil mengajarkan Kristen, apalagi kita. Sehingga yang mereka bahas hanya Yahudi, hanya Islam, Yahudi, Islam. Mereka tak ada satu pun, si CP, Congorpedia, dan juga si Widara, Gigi Palsu, dan juga Bombom, manusia tanpa beranus. Tak ada satu pun di antara mereka yang berani bahas Kristen, asal-usul Kristen. Alhamdulillah. Ini kemenangan bagi kita sekali lagi. Kemenangan bagi umat Islam. Islam semakin jaya takdir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Silahkan, silahkan. Yang mau melanjutkan. Apa, Pak? 157. Anissa. Allahmu yang menipu umat Yahudi. Apa-apa, kamu tanya. Anissa berapa? Anissa 157. Oh, Anissa 157. Allah yang maha benar, ternyata seorang penipu. Dimana ada liatnya itu, Bang? Anissa. Dimana? Dimana? Anissa 157. 157. Bismillahirrahmanirrahim. Mana di sini menipu, Bang? Tidak ada? Di sini hanya dikatakan. Di sini tidak ada unsur penipuan. Yang menipu itu, yang menipu itu, yang mengaku kemudian, manusia, tapi ternyata Tuhan. Yesus mengaku manusia. Dimana-mana dia mengaku manusia. Dimana-mana dia mengaku utusan Tuhan. Tapi ternyata manusia. Tapi ternyata Tuhan, katanya. Nah, siapa sebenarnya yang menipu di sini? Yesus kah? Yang mengatakan dirinya hanya manusia? Atau Kristen yang menipu? Yang mengajarkan Kristen itu Tuhan? Di sini tidak ada nipu. Di sini katakan, Dan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Rasulullah yang adalah Isa. Utusan Allah. Lalu mereka ejek dengan menamai Rasulullah. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Wama kata lu, padahal mereka tak membunuhnya. Tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan. Tuh, tidak ada ditipu di sini. Diserupakan. Kenapa diserupakan Pak? Karena memang sudah tertulis menurut Yesus. Bahwa dia akan digantikan oleh orang pasi. Dia diserupakan. Yang menyerupai itu adalah orang yang pasi. Orang pasi dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat. Sebagai ganti orang yang jujur. Jadi tadinya Nabi Isa ingin disalibkan. Menurut Tuhan. Diganti oleh pengkhianat Judas. Ini dalil Pak. Amsal 21 nomor 18. Jadi tidak ada penipuan di situ. Justru orang kampir melakukan makar tipuan. Contoh. Yohana 11 nomor 53. Mulai saat itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Lalu. Matius 26 nomor 59. Mereka demi membunuh Yesus. Melakukan tipuan-tipuan kesaksian. Kesaksian kebohongan-kebohongan. Demi untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap oknum yang ada di atas tiang salib itu. Adalah hasil penipuan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ini yang terjadi. Amsal 21 nomor 18. Orang pasik dipakai tebusan. Bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Judas? Karena Judas pasik. Apa sebabnya Judas pasik? Karena Judas makan suap. Mana dalilnya bahwa pemakan suap itu pasik? Ulangan. Amsal 17 nomor 23. Orang pasik adalah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Gitu Pak cara belajarnya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Isa dari ronrongan Iblis. Tapi Iblis mau, Isa mati. Kristen juga mau, Isa mati. Orang Kristen dan Iblis sama-sama mau Yesus mati. Tapi Tuhan pencipta yang di dalam bumi dan umat Islam sama-sama tidak mau Yesus mati. Itulah bedanya kita, beda kubu. Kubunya Kristen bersama dengan kubunya setan yang mau membunuh Yesus. Kubunya umat Islam bersama dengan Tuhan yang tidak mau Yesus dibunuh. Gitu Pak. Makanya Al-Quran mengatakan, Orang-orang Kristen itu adalah penolong setan di dalam durhanka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Silahkan. Silahkan. Jangan curhat Pak. Suaranya dibesarin Pak. Allah tidak maha kuasa. Kalau dia maha kuasa tentu ada cara lain yang tidak membuat penipuan pemalsuan. Oke sudah. Tidak mampukah Allah membuat cara yang lebih benar daripada memaksu menipukan Judas menyerupai Isa. Oke. Hah? Oke saya jawab ya. Tidak mampukah? Begini. Begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Walrapahullahu ilaihi masmur 91 seirama dengan An-Nisa Al-Quran 158. Nah makanya Yesus mengatakan Pak di dalam Lukas 24 nomor 44. Dengarlah wahai oleh kalian. Bahwa aku diutus untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Taurat tadi di dalam keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah nubuat untuk Yesus. Yesus tak bersalah. Jangan dibunuh. Kata Taurat. Yesus mengatakan Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis di dalam Taurat tentang aku harus digenapi. Jangan kau bunuh Yesus. Satu. Di dalam kitab para Nabi. Apa itu kitab para Nabi? Amsal. Apa itu Amsal? Kitabnya Nabi Salomo atau Sulaiman. Apa yang dikatakan di sana? Orang pasti menggantikan orang yang jujur. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Nah tuh. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para Nabi. Amsal. Lalu Yesus mengatakan apa? Hadus juga tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Masmur. Dimana di Masmur? Sembilan puluh satu. Kamu hanya menyaksikan balasan Tuhan kepada orang pasti. Jadi Yesus hanya menonton penyeliban itu. Yang disalib adalah orang pasti. Mana buktinya? Amsal 17.23. Orang pasti adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang jujur, orang yang benar agar dibunuh. Siapa yang pasti antara Yesus dan Yudas? Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Mana dalinya? Galatia 3.13. Nah siapa yang terkutuk antara Yudas dan Yesus? Kita lihat. Yang terkutuk di dalam ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Orang yang dihukum Tuhan karena setara dengan perbuatan kejahatan yang setara dengan pembunuhan. Maka jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Elohim agar kakinya jangan menyentuh tanah yang diberikan sebagai warisan yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang menafi? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Maka yang mati di atas tiang salib adalah? Yudas yang menggantikan. Inilah yang diterangkan di Al-Quran. Barrafahullah ilaihi. Nah sekarang anda mengatakan menipu. Saya kasih data. Saya kasih data. Satu. Satu. Mas. Sorry. Matius 26. Nomor 18. Nomor 59. Apa yang dikatakan di sana? Imam-imam kepala. Bahkan mahkamah agama. Melakukan kebohongan. Kebohongan. Demi untuk membunuh Yesus. Nah itu tipuan kan? Melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Tuh. Menipu. Kesaksian-kesaksian palsu itu tipuan pak. Melakukan penipuan-penipuan palsu. Kesaksian palsu. Untuk membunuh Yesus. Satu. Dua. Matius 27. Nomor 18. Pilatus mengetahui. Bahwa imam kepala. Mahkamah agama. Orang-orang parisi. Orang Yahudi. Menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena. Dengki. Jadi. Alasan mereka kemudian. Mau menyalibkan Yesus. Karena faktor sosial politik. Dan cara mereka untuk. Menangkap Yesus. Dengan cara. Menipu. Saksi palsu. Dengki. Nah inilah yang kebenaran Allah mengatakan. Mereka membuat makar. Maka Allah membalas makar mereka. Makarnya apa? Yesus mereka ingin tangkap. Tapi ternyata. Salah tangkap. Yang ditangkap Judas. Dan saya bisa buktikan. Bahwa Yesus. Lolos dari penangkapan. Datanya akurat. Dan tidak bisa diragukan. Silakan. Boleh nambahin gak bang? Silakan. Untuk memperkuat aja ini bang. Siapa tahu aja bener. Baik. Kita tahu ya. Bahwa mujijat. Mujijat Yesus. Mujijat yang diberikan oleh Allah. Kepada Yesus. Itu salah satunya adalah. Yesus bisa merubah wajah. Ya. Itu sudah jelas. Di dalam Matthew 17 nomor 20. Eh. Di dalam. Ayat apa tuh bang? Dewa lupa juga bang ya. Banyak dalilnya itu deh. Merubah wajah. Ya. Betul. Betul. Banyak dalilnya. Yang mengatakan Yesus itu merubah wajah. Kalau tidak salah. Di dalam. Di dalam. Dalam Markus 9. Dalam Markus 9 nomor 2 ya bang ya. Dalam Markus 9 nomor 2. Matius 17 nomor 2 juga ada. Ya. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa. Terlalu banyak disitu berubah rupa. Sementara. Ketika. Yang namanya Yesus itu hendak disalib. Yesus berdoa. Yesus berdoa. Ingin minta diselamatkan oleh Bapaknya. Dimana. Baca Yohanes 12 nomor 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan aku katakan. Bapak. Selamatkanlah aku dari saat ini. Apakah doa Yesus dikabulkan atau tidak. Jelas doa Yesus dikabulkan. Sesuai di dalam Ibrani 5 nomor 7. Selama Yesus di dunia. Ia memohon dari doa. Yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah. Dengan ratapan dan tangisan. Dan Allah mendengar doanya. Karena Allah pun menyelamatkan. Yang namanya. Kekasih tercintanya. Yaitu Yesus Christ. Semua kekasih-kekasih Allah. Allah selamatkan. Ya. Nabi Ibrahim alaih salam. Allah selamatkan dari pembakaran. Nabi Musa alaih salam. Allah selamatkan. Selamatkan ketika Nabi Musa andak dikejar oleh tentara Pir'aun. Begitupun Nabi Isa alaih salam. Apa sulitnya bagi Allah. Ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran. Apa sulitnya bagi Allah. Ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Pir'aun. Dan apa sulitnya bagi Allah. Ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya. Yaitu Nabi Isa alaih salam. Dari penyaliban. Kecil itu bagi Allah. Karena Allah maha kuasa. Mantap. Orangnya kabur. Terberit-berit. Kabur dia kabur. Kalau misalkan dijelaskan di dalam sesuai di dalam Islam ya. Sesuai di dalam Islam. Ketika Nabi Isa alaih salam. Minta diselamatkan oleh bapaknya. Sebagai yang namanya seorang bapak. Seorang bapak. Sebagai Tuhan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan ingin mencelakakan anaknya. Mana yang harus kita percaya di sini. Apakah kita percaya Al-Quran. Ataukah kita percaya yang namanya Bebel. Kita tahu. Yang namanya Bebel itu adalah kitab sejarah. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Kalau itu dari firman. Apakah mungkin yang namanya firman terjadi yang namanya kesalahan. Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau sejarah. Sudah pasti terjadi yang namanya kontradiksi. Monopoli kata-kata. Penambahan kata-kata. Dan lain sebagainya. Itu sudah pasti seperti itu. Betul tidak Bang Jumat? Yang namanya juga sejarah. Apalagi sejarah ditulis sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas itu. Sedangkan Al-Quran kisah Nabi Isa alaihissalam. Itu lewat pewahyuan. Kalau lewat pewahyuan. Itu datang dari Allah langsung. Kalau datang dari Allah langsung. Tidak mungkin yang namanya terjadi kontradiksi. Ataupun kesalahan. Itu hal yang tidak mungkin. Ketika Nabi Isa alaihissalam. Ingin ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kebingungan pada saat itu. Apa kesalahan Nabi Isa? Sementara Nabi Isa tidak ada satupun kesalahan. Yang ada di dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sama sekali. Kemudian. Karena orang-orang Yahudi kebingungan. Untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Dengan tentara Romawi. Untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang perlu diingat disini. Tidak ada satupun tentara Romawi. Yang mengenali wajah Nabi Isa. Yang sebenarnya itu seperti apa. Tidak ada. Sampai akhirnya mereka pun salah tangkap. Ternyata yang ditangkap sama mereka adalah bom-bom. Begitu bang. Bom-bom yang disalib ternyata. Mantap. Jadi betul. Apa kata Al-Quran ya. Orang-orang Yahudi mengatakan. Betul apa kata Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan. Kalau Nabi Isa itu dibunuh. Orang-orang Kristen mengatakan. Kalau Nabi Isa itu disalib. Al-Quran datang untuk mendamaikan kalian berdua. Ini loh yang benar kata Allah. Bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Nabi Isa itu tidak disalib. Melainkan yang dibunuh yang disalib pada saat itu. Orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Berdamai kalian semua. Masuk Islam. Supaya kalian itu selamat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Lanjut. Selamat sore Pak Kinn. Shalom selamat sore. Sari silahkan. Siapa yang disalib? Kita mengetahui bahwa Yesus Kristus itu memang disalib. Kalau Anda mengetahui. Silahkan silahkan. Dijabarkan. Kitab sejarah. Kami mengakui. Karena itu ada tercatat di dalam. yang di luar daripada Alkitab itu sendiri. Anda bisa cek. Di sejarawan Pelifius Josephius. Sejarawan Yahudi. Lahir pada tahun 300 sebelum masih hingga 100 masih. Dia menulis bahwa ada seorang bernama Yesus. Yang disalibkan pada zaman Pontius Pilateus. Kalau Anda belum mengerti itu lagi. Anda bisa cek di penulis Roma itu sendiri. Benama Tathius. Yang hidup pada 56 sebelum masih hingga 120 masa. Pernahal ini kepada sejarawan Roma yang Tathius. untuk menegaskan bahwa penyelapan Yesus benar terjadi dalam tata-tata. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ya. Ya ya. Penelius muda. Lahir 62 sebelum masih 11. Tulisan seorang gubernur Romawi di Asia kecil. Penelius muda menegaskan bahwa orang Kristen penyelamannya Baya Yesus Tuhan ini. Kesimpulannya boleh telah mengenai orang Kristen. Apa sih ini orang? Baca apa sih ini orang? Baca apa sih kamu tuh? Baca buku itu. Baca buku dia. Itu adalah sejarah di luar kekristianan. Kenapa nggak langsung aja tanya Yesus? Kenapa harus tanya di luar bang? Kenapa nggak Yesus aja tanya? Iya. Karena Anda tidak mau mempakaian dalai alkitab. Kita bawakan sejarah. Oh enggak. Yesus aja yang ditanya. Yesus. Kamu terangkat meninggalkan dunia ini. Itu dengan cara apa? Kan Yesus sudah mengakui. Bang Zuma. Bagaimana saya mau bertanya kepada Tuhan? Kenangan saya manusia. Loh. Yesus sudah mengakui. Cara dia pergi meninggalkan dunia. Itu Yesus uraikan di dalam kitab saudara sendiri. Iya. Iya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan itu. Matius 26 nomor 24. Jadi tentang kepergian Yesus itu sudah tertulis. Bukan baru akan ditulis oleh kitab kanonik. Oleh sejarah-sejarah ini. Hoax. Yesus sendiri yang menerangkan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Betul. Bukan yang akan tertulis. Dan didukung oleh sejarawan-sejarawan. Nah sekarang bukan begitu cara belajarnya. Oh memang begitu Pak Kristen belajar begitu. Oh ya itu Kristen. Saya akui Kristen kan nyembah Yudas. Tapi ini Yesus. Oh bukan Kristen menyembah Tuhan. Yesus. Tuhan apa pula. Dengar-dengar. Mana ayatnya. Dengar dulu. Matius 26 nomor 24. Bisa Anda baca? Matius berapa? 26. Nomor 24. Bapak bacalah di situ. Ya saya bacakan ya. Ya oke oke. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti ada. Nah sedangkan tulisan-tulisan yang menyebabkan Yesus dituhankan dan dituduh sebagai orang yang mati di atas tiang salib adalah tulisan yang belum ada pada saat Yesus berkata. Perkataan ini. Berarti kalau berbicara ada tertulis berarti nubuat tentang dirinya. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44 tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Masmur. Ini yang Yesus katakan di dalam kitab saudara. Dia berkata, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi Nabi, dan kitab Masmur. Jadi bukan yang tergenapi di dalam kitab Lukas, kitab Matius, Yohannes, Roma, Filipi. Bukan itu. Yang dimaksud Yesus tertulis tentang dia di dalam Taurat. Di Taurat di mana tertulis? Kita lihat di dalam keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak boleh dibunuh. Ini yang tertulis di Taurat. Satu. Di mana lagi kata Yesus? Tertulis di kitab para nabi-nabi. Amsal 6 nomor 16. Enam perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan tujuh kekejian di dalam hatinya. Yaitu, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mana lagi? Amsal 21 nomor 18. Orang pasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Tuh. Dia diganti. Dia ditebus. Di mana lagi? Di Masmur. Masmur 91. Engkau hanya menonton pembalasan Tuhan terhadap orang yang pasik. Amsal 91 nomor 8. Tergenapi semua. Makanya Yesus mengatakan, aku memang pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Bukannya akan tertulis. Sedangkan yang Kristen Imani hari ini menyembah korban di atas tiang salib. Adalah hal yang baru akan tertulis. Itu tertolak oleh akal. Karena Yesus mengatakan, sudah tertulis di Masmur. Sudah tertulis di dalam Amsal. Sudah tertulis di dalam Kitab Keluaran. Tentang dia harus tergenapi. Yaitu, dia terangkat ke langit tanpa melalui proses kematian. Demikian. Sudah ya, Bang Jumah? Tidak. Oke. Anda baca di Yohanes 1 ayat 14. Oke. Menjadi daging. Apa masalahnya? Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bukan manusia itu sendiri, Pak. Loh? Dari mana Anda? Apa hubungannya dengan ini? Di dalam apa yang Anda jabarkan tadi itu berkaitan dengan manusia, dengan manusia, Pak. Ini kan berbeda. Itu loh, Pak. Maksudnya Yesus ini bukan manusia gitu? Yesus itu telah mengikernasi menjadi manusia. Dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaannya. Oke. Keren, kan? Ini menurut saudara, kan? Menurut Alkitab saya, Pak. Oke. Bagaimana dengan menurut Yesus? Itu kan menurut saudara. Sekarang mari kita lihat menurut Yesus. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 17, 8? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa akulah Tuhan. Oh, salah. Bahwa akulah yang berinkarnasi jadi duit. Oh, salah. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid ku percaya bahwa aku adalah rasulmu. Sedangkan Yohanes 1, nomor 14, bukan sabda Yesus. Bukan firman Tuhan. Itu adalah ucapan pengarang Yohanes. Jujur. Yohanes 1, nanti di nomor 37, baru Yesus bersabda. Dari Yohanes 1, nomor 1, sampai 36, itu semua karangan pengarang buku Yohanes. Bukan sabda Yesus. Bukan firman Tuhan. Nah, gitu cara belajarnya, Bang. Yesus mengatakan, murid-muridku semua percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, itu karena Anda bukan pengikut. Anda adalah serigala yang nyamar pengikut. Anda penuh Tuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Murid Yesus dengan penyembah Yesus itu berbeda. Silakan. Tidak nyambung tadi, bahas penyalin banget. Ngapain ente bahas firman jadi manusia, orang kita juga manusia kok, gimana gak nyambung. Barusan, coba nyambung. Kalau ditanya W, jangan dijawab C. Jadi ujung-ujungnya W, C. Gimana ente itu? Bang Dewa muncul ke dunia ini melalui apa, Pak? Firman. Matius 4, nomor 4. Semua manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Bukan cuma Yesus. Baca Matius 4, nomor 4. Kita semua sama seperti Yesus. Berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Semua, bukan hanya Yesus. Baca Matius 4, nomor 4. Jangan bebal. Mana satunya yang saya jawab ini? Bang Zuma kah Bang Dewa? Yang mana yang gampang? Yang gampang aja. Mungkin saya kali. Silakan. Oke, saya anutangkapin dulu Bang Dewa ya. Bang Dewa ini mungkin kurang mengerti ya. Kan Bang Dewa itu lahir melalui perkawinan. Ketika orang tua Bang Dewa menikah dengan papanya Bang Dewa. Menikah dengan mamanya Bang Dewa. Mereka menikah, baru mereka dikurniakan menjadi Bang Dewa gitu loh. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu sangat spektukulor. Dicatat di Lukas. Sangat luar biasa. Lagi puasa. Biasa-biasa. Puasa. Spektak talor. Itu aja. Spektak talor. Lagi puasa. Spektak talor. Spektak talor gitu maksudnya. Spektak talor gitu maksudnya. Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan tapi Anda paksakan juga dibunuh. Tapi yang menyalipkan dia kan bukan orang Yahudi Pak. Nah lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi. Sementara Tuhan di dalam ulangan 2032 nomor 39. Dia lah Tuhan yang tak tersentuh oleh kematian yang menghidupkan dan mematikan. Nah Yesus dimatikan. Dia bukan Tuhan Bang. Dia manusia. Lagian yang disalib itu Judas. Jangan bebal. Nakal. Jangan nakal. Memang di dalam Alkitab itu mengatakan ada dua bernama Yesus. Bukan hanya dua. Kristus tetapi satu. Yesus bernabas. Bukan hanya dua Bang. Banyak yang bernama Yesus itu. Ya ini kita bicara saat Gobernur Pontius Pilatus saat itu. Dia kan memberikan kebebasan kepada itu ada perayaan ya gitu ceritanya. Jadi siapa yang lo ingin gue bebaskan katanya Pontius Pilatus. Jadi mereka ini meminta Yesus bernabas Pak. Gitu Pak. Mungkin itu yang diserupakan Pak. Mungkin itu Pak. Ya. Bisa jadi. Masalahnya sekarang yang jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Nah pertanyaan sederhananya. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Judas? Tidak. Maksud saya mungkin Bang Zuma itu bingung. Mungkin diserupakan itu. Tidak. Saya tidak berpola ke situ. Beda dengan Yesus bernabas itu Pak. Oh saya tahu. Kalau bernabas itu namanya Yesus bernabas. Putra Bapak. Dia adalah penjahat nasional. Dia adalah perampok. Ngerti saya kalau itu. Saya paham. Lawang teman saya ngopi biasa itu. Yesus bernabas. Nah sekarang permasalahannya. Yang di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Sesuai dengan pengakuan Paulus. Sebagaimana ada yang tertulis di dalam Torah. Tentang manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Sekarang permasalahannya siapa yang dikutuki oleh Elohim. Yesus atau Judas. Kalau Yesus apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim. Kalau Judas apa alasannya dia dikutuk oleh Elohim. Elohim. Silahkan. Ayo. Jawab. Apa alasannya Yesus dikutuk? Coba. Kasih saya alasan. Supaya saya bisa percaya. Oh betul. Yesus terkutuk. Kenapa Yesus pernah curi keledai? Oh Yesus terkutuk. Karena dia pernah ini dan itu. Mana buktikan? Tapi kalau Judas yang terkutuk jelas dia makan suap. Jelas dia berkhianat. Coba. Ayo bang. Silahkan. Tunjukkan alasannya. Kenapa Kristen pingin kali Yesus yang terkutuk? Ada apa dengan kalian? Kok kalian sama seperti iblis? Iblis mau kali Yesus itu disalibkan. Sampai-sampai iblis merasuki Judas. Ada apa dengan Kristen? Kenapa pola keagamaan kalian sama seperti setan? Kenapa kalian seirama dengan setan? Keinginan setan agar Yesus disalibkan. Bukti bahwa setan ingin Yesus disalibkan. Dia merasuki Judas. Hari ini. Yang memperjuangkan pekerjaan iblis melalui Judas. Itu Kristen. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ini pertanyaan besar buat Kristen. Loh kok kita agama kita kok sama seperti setan? Sama-sama mau Yesus disalib. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan. Oh tidak kok kami tidak mau Yesus itu disalib. Itu namanya munafik pembohong pendusta. Semua Kristen di atas muka bumi ini mau Yesus itu disalibkan. Karena kenapa? Mereka mau berleha-leha hidup dengan dosa ditebus. Mereka ingin bebas tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka ingin dibebaskan dari aturan Tuhan. Dengan menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang. Sebagai penye... Apa? Sebagai penegus mereka. Beksa polor bang. Begitu. Kenapa kalian orang Kristen sama seperti iblis? Sama-sama mau Yesus disalibkan. Ada apa dengan kalian? Jawab. eh mati gak dia mati dia karena mereka itu bang pengen yang namanya hidup tanpa aturan betul mereka suka penebusan dan akhirnya Yesus bukan dijadikan sebagai domba bakaran ataupun domba penebusan tetapi Yesus dijadikan sebagai kambing hitam sama mereka bang betul sekali itu yang betul jadi ayat yang spektakolornya itu Yesus itu dijadikan sebagai kambing hitam spektakolor sekali mantap boleh saya tanya kamu mengerti gak arti Kristen? tahu apa arti Kristen Pak? arti Kristen itu pengikut Paulus apa? arti Pak Pak tidak mengerti? apa? saya mengerti berarti selama ini Bang Zuma kurang paham ya tentang Alkitab ya? Galantia 1 1 Korintus 11 nomor 1 jadilah pengikutku sebagaimana saya juga adalah Kristus iya mengaku Kristus juga di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 cantik ini loh itu kayak gini itu keinginan orang-orang Roma alasan Yesus disalipkan itu karena unsur politik unsur ekonomi bukan karena ini sudah ketetapan Tuhan dimana ada ketetapan Tuhan? mari kita lihat makanya saya baca keluaran 3.14 tidak ada hubungannya Anda kira-kira ada hubungannya begini saudara kira-kira yang tahu tentang kitab keluaran Anda atau ahli Taurat? waduh saya kan sesuai dengan kapasitas saya Pak ya makanya coba anda lihat ya coba anda lihat saya bacakan data ini imam-imam kepala orang-orang parisi memanggil mahkamah agama apakah saudara ngerti tentang mahkamah agama? apakah anda ngerti tentang imam-imam kepala? apakah anda paham siapa mereka orang parisi ini? orang parisi ini Pak kalau hanya selevel profesor kalah parisi ini adalah orang yang terdidik di dalam kitab Taurat mereka ahli Taurat ahli di atas ahli itu orang parisi orang parisi ini orang cendikiawan orang yang berkelas orang yang berpendidikan tinggi di kalangan Bani Israel itu orang parisi itu belum lagi imam-imam kepala ini imam adalah rabi-rabi rabi-rabi ini adalah ahli-ahli Taurat kenapa mereka dikatakan imam-imam kepala? karena mereka lah yang paling paham tentang Taurat lah ente kristensiopo baca ibrani aja kagak bisa melihat kitab Taurat aja kagak pernah kenapa anda menjadikan kemudian kitabnya orang ahli Taurat? kenapa anda menjadikan kitabnya orang parisi? kenapa anda menjadikan kitabnya mahkamah agama? sebagai dasar pijakan penembusan dosa itu namanya dungu bin stupid orang-orang mahkamah agama orang-orang parisi imam-imam kepala rapat mufakat mereka sepakat mereka membunuh Yesus alasannya bukan karena nubuatan dari keluaran dari Iremia dari Yesai bukan tak ada itu mereka sudah pada ahli sidang ayo semua panggil mahkamah agama panggil orang parisi panggil imam-imam kepala ini bahaya Yesus ini tidak bisa dibiarkan Yesus ini adalah ancaman besar bagi kita kalau kita membiarkan Yesus begini terus maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan merampas bangsa kita itu alasannya kenapa mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena ada di nubuatan di dalam keluaran Tuhan menjadi juruselaman menjadi manusia halo ini saya bacakan datanya ya supaya Anda tidak mengatakan saya ini penghujat Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 dengarkan baik-baik kalau kuping sudah tidak kuat pakai mulut banyak diantara orang-orang Yahudi Kristen ini tidak ada di sini bukan orang terjemahan di sini bukan kaum pahlul kitab tapi ahli kitab kumpul mereka banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang kemudian melawat Maria dan menyaksikan sendiri tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus tetapi ada yang pergi diantara mereka kepada orang Parisi melaporkan dan menceritakan kepada orang Parisi tersebut apa yang telah diperbuat oleh Yesus yaitu bermujizat bernubuat dan seterusnya mengusir setan dan seterusnya lalu imam-imam kepala dan orang-orang Parisi memanggil mahkamah agama nah tak ada lagi yang lebih tinggi mahkamah agama sudah dipanggil tak ada lagi oh panggil juga yang paling ahli siapa? orang patikan oh bukan masih ada yang kurang ini siapa lagi yang belum dipanggil pendeta siapa lagi yang belum masih belum ada hadir bapak-bapak gereja bapak-bapak gereja itu kitabnya cuma satu apa itu? maliaki kok bisa? ya karena hanya itu yang membahas perpuluhan jadi setelah mereka berkumpul mereka berkata apa yang harus kita buat sebab orang ini berbuat banyak mujizat apabila kita biarkan Yesus maka semua orang akan percaya kepada dia dan kalau semua orang percaya kepada dia apa akibatnya? orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini alasannya lalu kemudian di antara mereka yaitu Kayapas nah ini ini Kayapas ini bukan pendeta bos Kayapas ini bukan Pak Bom Bom Kayapas ini bukan level TikTok bukan level pendeta koin bukan Kayapas ini imam besar tahun itu dia ahli Taurat dia ahli Yesaya dia ahli dari atas ahli dia imam besar tapi anehnya Kayapas hanya berkata begini kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita bukan untuk kalian bukan untuk Kristen untuk bangsa kita bangsa mana? bangsa Israel dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai maksudnya keturunan Yaakob yang sudah bercerai-berai kemana-mana mulai hari itu oke mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus apa tujuannya membunuh? supaya mereka bangsanya tidak dirampas oleh Romawi paham sampai disitu? setelah mereka sepakat membunuh Yesus apa yang terjadi? Yesus sembunyi Yesus ngumpet Yesus tidak lagi tampil di antara mereka orang-orang Yahudi tetapi Yesus kemudian pergi ke sebuah daerah Padanggurun Kadron ke sebuah kota yang bernama Efraim dan disitu ia tinggal bersama dengan murid-muridnya di Efraim murid-murid yang bersama dengan Yesus di Efraim tidak disebut Kristen tetapi murid-murid yang bersama Paulus di Antioquia disebut Kristen itu bedanya pada waktu itu kemudian dan seterusnya mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di baik suci mereka berkata ke orang-ke orang bagaimana pendapatmu apakah Yesus ini akan datang ke pesta sementara itu imam-imam kepala orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus sembunyi agar memberitahukannya agar mereka dapat membunuh menangkap Yesus mana-mana mana-mana mana nubuat untuk dosa Maris mana nubuat Tuhan datang jadi manusia mana nubuat Firman menjadi daging mana nubuat Tuhan jadi tiga mana-mana 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 tak ada orang yang sesaman Yesus ingin membunuh Yesus tidak ada unsur Kristen dosa kita telah ditebus dengan darahnya cie-cie marilah kita minum darahnya eh gorilla marilah kita makan dagingnya eh kanibal tak ada itu itu tambahan-tambahan Roma dan Yunani yang kalian imani tak ada Yesus fiur di salep karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi Yunani bukan karena mau minum darah bukan karena mau makan daging bukan mau debus dosa tak ada itu itu karangan-karangan yang dibuat belakangan tak ada itu itu cerita yang dibawa oleh Roma Yunani makanya Yesus mengatakan waspadalah akan datang kepada kalian penyesat mengaku domba padahal mereka adalah serigala pemakan babi nah ini data bong jadi jangan kubawa-bawa di dalam kitab keluaran di dalam kitab ini eh nenek lukiper ini yang hadir rapat ahli tauran orang farisi mahkamah agama bukan pendeta yang hadir ini bong bahkan ini adalah imam kepala kayampas imam tertinggi pada hari itu bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi dan Yunani bukan dikatakan Yesus harus mati untuk bangsa kita agar kita terlepas dari dosa waris ya ha 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 piuk tak ada itu saudaraku ya jadi saatnya anda berbenah tinggalkan agama yang mengajarkan kalian itu tersesat sampai ke api neraka demikian saya isin 10 menit ya diranjut oleh teman-teman siap oke saya ano ya kalau anda baca di Matius 26 ya dan ketika mereka sedang makan ia berkata ini perkataan Tuhan Yesus ya aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku disini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan diserahkan ya sesuai dengan lobat yang saya bacakan tadi jadi tidak ada orang Kristen yang bangga ataupun berkeinginan ya Tuhan Yesus itu meninggal gitu tidak ada ini adalah karya Tuhan sendiri kenapa karena ketetapan Tuhan yang sudah dia tetapkan tidak bisa dirubah makanya manusia harus diselamatkan dengan cara dia menjadi ya untuk itu untuk mengangkat untuk itu begitu Pak karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu darahnya itu dia telah memenangkan kami daripada si iblis jahat itu karena sesungguhnya kalau anda baca di kitab Alkitab kita mengatakan bahwa yang berkuasa di bumi ini adalah sisang penyesat itu tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dia telah memenangkan semua itu makanya ada tertulis kepadaku telah diberikan surga dan bumi mati menang ya memang penyaliban itu harus terjadi Cahayu betul Bang Zuma sekarang permasalahannya yang disalib ini apa orang terkotok atau orang mulia penyaliban itu memang terjadi Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi tapi yang disalib orang terkotok memang Yesus diserahkan betul tapi pada proses penyerahan inilah kemudian Tuhan mengatakan Yesus pun mengatakan nubuat yang harus terjadi tentang aku apa itu orang pasik sebagai ganti orang yang benar maka yang disalib ini yang tadinya orang benar yang mereka ingin salib adalah orang benar yaitu Yesus diganti oleh Tuhan dengan orang pasik makanya tadi di awal saya membuka materi di dalam Matius 26 nomor 24 aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis yang sudah tertulis adalah orang pasik menggantikan aku orang jujur kemudian diselamatkan pengkhianat menggantikan aku siapa yang pengkhianat Judas atau Yesus yang menggantikan aku di atas tiang salib adalah orang terkutuk siapa yang menggantikan aku siapa yang terkutuk aku atau Judas itu permasalahannya memang Yesus akan diserahkan apa kata Yesus tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku itu dan adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan itu kata Yesus jadi memang Yesus diserahkan makanya anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50 nomor 51 nomor 52 apa yang tertulis disana inilah yang Al-Quran katakan orang-orang kampir membuat tipu daya tetapi Allah membalas tipu daya mereka dengan balasan yang sangat-sangat sempurna apa yang terjadi umat Islam diberi ilham umat Islam diberi wahyu umat Islam bisa menelah Islam bisa menyelami kebenaran Al-Quran ditambah dengan datangnya informasi-informasi dari barat yang dibawa oleh Belanda yaitu melalui buku yang anda imani sebagai Bible kami membaca di dalamnya bahwa Allah betul-betul membuat dan membalas makar tersebut sehingga apa yang terjadi di dalam tulisan para wartawan justru menguraikan kebenaran itu semua murid lari meninggalkan Yesus ingat murid Yesus cuma 12 orang yang pro kepada penangkapnya adalah 1 orang berarti Yesus dan muridnya sisa 12 muridnya 11 Yesus sendiri 1 berarti 12 13 bersama dengan Yudas ingat Markus 14 sudah ada penangkapan 1 oknum bukankah yang mau ditangkap cuma 1 tapi kenapa harus jadi 2 ingat Markus 14 nomor 50 semua murid lari meninggalkan Yesus Yudas ikut lari gak? tidak kenapa Yudas tidak lari? karena Yudas sudah masuk dalam kelompok Yahudi Parisi Imam Kepala Tentara Romawi yang sudah berkhianat justru Yudas ini komplotan dari mereka jadi yang lari 11 orang sudah tertangkap 1 di belakang yang tertangkap ini ada orang yang menggunakan kain lenan yang juga ingin ditangkap pertanyaannya ada apa mau menangkap lagi kalau kalian sudah yakin bahwa yang kalian tangkap itu adalah Yesus mau 3000 orang menggunakan kain lenan di belakang Yesus untuk apa kalian tangkap bukankah yang disepakati oleh orang-orang Yahudi cukup Yesus saja yang ditangkap malah Pilatus mengatakan yang mana yang harus aku lepaskan Yesus Barabas atau Yesus Kristus kata mereka lepaskan Judas Barabas nah kalau Yesus Barabas saja yang penjahat disuruh dibebaskan apa lagi yang menggunakan kain lenan tapi kenapa mau ditangkap juga yang kain lenan ini apa alasannya karena mereka ragu yang ditangkap ini Yesus atau bukan karena ternyata yang menggunakan kain lenan itu Yesus dimana tertulis Yohanes 13 nomor 4 Yesus melepaskan jubahnya lalu menggantikannya dengan kain lenan siapa yang menggunakan kain lenan Yesus siapa yang lari menggunakan kain lenan Yesus siapa diantara 13 orang yang menggunakan kain lenan hanya Yesus yang lolos yang lolos melarikan diri menggunakan kain apa kain lenan siapa yang menggunakan kain lenan Yesus yang menggunakan kain lenan ditangkap atau lolos lolos berarti yang yang menggunakan kain lenan tidak disalib tidak ini narasi dalam kitabmu sendiri Allah memberikan kebenaran itu kemudian kepada umat Islam berupa ilham pengetahuan akan kebenaran Al-Quran makanya Al-Quran datang disempurnakan kemudian apa fungsi Al-Quran disempurnakan bukan hanya sempurna begitu saja supaya dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran itu wahai seluruh umat manusia apalah tetap akharun apalah ketika Al-Quran mengatakan buktikan di sekalilingmu akan datang sebuah pengebaran akan datang sebuah informasi akan datang sebuah materi yang akan menyajikan bahwa apa yang terangkum dalam Al-Quran itu betul dengan adanya kemudian cerita-cerita yang muncul dari sebelah sana Islam tidak berdiri begitu saja Islam didukung oleh keadaan yang mendukung Islam itu adalah agama yang benar kami mengatakan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel mustahili dibunuh oleh orang-orang mustahili kenapa Tuhan kami yang mengatakan itu nah ternyata apa yang diuraikan di Al-Quran kalau NT tidak yakin dengan Al-Quran yakinlah kepada Bibel yang menuliskan itu wartawan wartawan yang melakukan penyelidikan wartawan yang melakukan penyusunan wartawan yang menerita pemberitaan dari saksi-saksi utama percayalah sama mereka percaya jangan hanya doktrin-dogma 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 gereja pendeta pastor hanya itu-itu aja percayalah kepada pemberitaan dalam Bibel bahwa Yesus menggunakan kain lenan Yesus melarikan diri yang ditangkap adalah pengkhianat yang ditangkap adalah orang pasir yang ditangkap adalah orang yang terkotok masakan masakan Yesus orang suci di dalam kisah para rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30 Yesus adalah hamba Elohim yang suci yang adalah berserah diri kepada perintah perintah Elohim masakan dibunuh Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan atas doanya dan atas kesalahannya doanya dikabulkan Yesus tak mungkin disalib mustahile mustahil Yesus disalibkan yang disalib itu adalah orang terkotok mustahil Yesus terkotok yang disalib adalah pengkhianat mustahil Yesus pengkhianat yang disalib adalah orang pasir mustahil Yesus orang pasir Yesus manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat makanya Yesus mengatakan tanda-tanda ajaran roh kebenaran yang datang setelahku hanya satu apa kata Yesus mereka akan memuliakan aku satu-satunya agama di atas muka bumi ini nih saya ulang lagi satu-satunya agama di atas muka bumi ini di muka bumi ini satu-satunya agama yang memuliakan oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi hanya agama Islam hanya Islam yang memuliakan Yesus hanya Islam yang memuliakan nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel Al-Quran yang mengatakan itu dan Yesus pun mengatakan apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku bukan mengutuki aku sedangkan Kristen adalah agama yang mengutuk Yesus dimana dalilnya Galatia 3 nomor 13 Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara terkutuk sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib sedangkan Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang dia akan memuliakan aku bukan mengutuk aku hanya Kristen yang mengutuk Yesus Islam Masya Allah Subhanallah Islam memuliakan oknum tersebut ente mau menyebutnya Yesus ente mau menyebutnya Isa ente mau menyebutnya Yesua bagi kami oknum ini adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekaranglah saatnya anda berfikir anda menyebabkan diri anda menyembah Yesus manusia suci dibunuh untuk apa hamba Tuhan yang suci untuk di pantai itu untuk apa oh untuk dosa-dosa dimana orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa tak ada mereka bersepakat membunuh Yesus untuk supaya mereka tidak dijajah oleh Roma karena Yesus datang berpengaruh sangat luar biasa bayangkan membangkitkan orang mati orang buta dari lahir bisa melihat badai topan angin topan jadi redup air jadi anggur orang lumpuh bisa berjalan orang semakin banyak percaya kepada Yesus orang-orang parisi mahkamah agama imam-imam kepala khawatir bahaya ini ini anak yang lahir dari zina bahaya punya pengaruh sangat besar dan kalau ini dibiarkan maka Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita satu-satunya jalan adalah Yesus harus mati bunuh dia tapi Tuhan tidak tinggal diam Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi penonton hambanya yang terzalimi kata Allah karena aku tempat perteduhanmu aku tempat perlindunganmu aku adalah batu batumu maka wahai Yesus jangankan dibunuh kena kurap sedikit aja aku gak isinkan wahai Yesus jangankan dibunuh kena panu aja aku gak isinkan dimana tertulis Masmur 91 dari ayat nomor 1 sampai nomor 16 bahkan Tuhan mengatakan dengan panjang umur aku angkat engkau ke langit dan akan aku kenyangkan engkau akan aku perlihatkan kemudian kepadamu tanda-tanda kebesaranku subhanallah jadi hanya agama Islam yang memuliakan Yesus itu Kristen dan Iblis sama aja tak ada bedanya sama-sama menginginkan Yesus mati munafik orang Kristen yang tidak mau Yesus itu mati wahai Kristen ya paman andai kalian hidup pada saman Yesus ya lalu kalian diperhadapkan dengan keadaan apakah anda setuju Yesus dibunuh atau tidak orang-orang Kristen apa mengatakan apa kami setuju kalau Yesus itu apa ya setuju dibunuh eh kalau setuju dibunuh berarti kita sama dengan setan tapi kalau kita tidak setuju Yesus dibunuh dosa-dosa kita gimana bingung sehingga muncul kemunafikan andai pendeta-pendeta kumpul seluruhnya wahai pendeta kalian itu yang menyesatkan jemaat kumpul kalian nih saya mau catat nama-nama kalian disini kalian setuju gak Yesus dibunuh setuju pak kamu setuju gak Yesus dibunuh setuju 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 iblis ditanya iblis ini menurut lo lo kan penyesat ya paman lo kesini mau Yesus itu dibunuh atau kagak oh sesuai dengan janji kami di hadapan Tuhan di surga di taman Eden kami akan menyesatkan seluruh keturunan Adam jadi kami mau Yesus itu dibunuh untuk apa supaya nanti Yesus itu bisa dituhankan oleh orang barat kok bisa gitu lihat aja nanti ada cara saya dia akan jadi Tuhan bagi orang barat tapi bagi orang Yahudi gak mungkin karena orang Yahudi tahu Tuhan itu adalah hakikat yang tak serupa dengan manusia tapi orang barat akan melanti menjadi Tuhan lihat aja nanti yakin lo yakin iblis kemudian murah sukiyuda apa yang terjadi abad pertama yang tadinya Tuhannya bukan manusia jadi manusia yang tadi Tuhan tidak bisa mati jadi mati yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk serupa dengan makhluk inilah propaganda setan iblis makanya saya katakan saya bingung ini yang menentukan antara setan dan kristen ini apanya dua golongan ini golongan iblis dan golongan kristen sama-sama menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria aku pingin Bang Suma pingin melihat orang kristen perang dengan iblis tapi dimana itu bisa terjadi iblis mau Yesus dibunuh kristen Yesus mau dibunuh lalu perangnya dimana kira-kira iblis dengan kristen perangnya dimana iblis mau Yesus dibunuh kristen mau Yesus dibunuh perangnya dimana tidak bisa mereka adalah sekutu dan adalah orang-orang kafir pembantu-pembantu penolong-penolong sekongkol konco-konco dedongkot-dedongkot iblis di dalam menyesatkan umat manusia satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama para nabi yang mengajarkan menyembah manusia hanya agama kristen nah itu dia jadi ini berat memang ini berat ini berat yang kita hadapi adalah syetan yang kita hadapi adalah iblis apa pembuktian berlanjut Yes satu menit pembuktian berlanjut kok bisa kayak gitu bang Suma Yes karena tanpa kemudian tangan kanan syetan kekuatan itu tidak akan kemudian sampai kesanubari manusia loh kok bisa kayak gitu harus ada yang mengaku rasul dong mari kita lihat kisah para rasul enam belas nomor enam belas nomor delapan belas siapa pengikutnya yang pertama kali disebut Kristen pengikut Paulus di Antioquia ketika Paulus datang dengan temannya ada orang yang dirasuki oleh setan orang yang dirasuki setan ini teriak-teriak sampai berhari-hari wahai semuanya hai saksikanlah oleh kalian oke ada apa Paulus ini dan teman-temannya adalah utusan yang maha tinggi mereka adalah orang-orang yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan oh ye ye jadi orang yang kerasukan setan ini teriak berhari-hari wahai semuanya Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi dia adalah akan mengantarkan kalian kepada keselamatan ini setan pak setan teriak-teriak sebagai tim kampanyenya Paulus saudara-saudara bapak-bapak ibu-ibu kakek-kakek bom-bom-bom bim-bim-bim semua kumpul ada apa ente tahu Paulus ya kenapa iblis Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan yang maha tinggi oh ya iya terus apa lagi dialah Paulus yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan wuh keren tepuk tangan tepuk tangan oh orang yang kerasukan setan semakin senang tapi karena Paulus gelisah wah ini bahaya ini kalau sampai manusia-manusia tahu kalau kerasulan saya didukung oleh iblis ini calaka maka apa yang terjadi di data 18 nya Paulus tidak mau Paulus merasa terganggu Paulus kemudian mengusir setan tersebut enyahlah dalam nama Yesus enyahlah kau wahai ganderwo eh ganderwo ngusir ganderwo Paulus mengusir setan padahal setan itu sudah mengajarkan ajaran yang benar di data itu apa kata setan Paulus ini adalah rasul yang maha tinggi dialah yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan tapi Paulus tak mau kenapa tak mau karena Paulus kemungkinan nih kemungkinan Paulus tidak mau ketahuan kalau ajarannya didukung oleh setan saya kira begitu sahabat-sahabat tadi tadi saya sholat baru satu rakaat karena saya enggak enak dengar saya putuskan lagi samul lagi tiga rakaat oke ya teman-teman kalau ada yang merasa bisa berdialog berdiskusi bahas Al-Quran bahas dua mata rantai Al-Quran dan Bebel kalau Pak Bomun tadi kan sudah muntaber tadi Pak Bomun sudah muntaber aku buat si Congorpedia juga sudah muntaber kemudian si Gigi Palsu siapa namanya itu yang wakilnya Pak Bom Bom siapa Lidara Lidara juga tadi mencer tepun terigu udah semuanya tadi udah tujuh lawan satu Alhamdulillah tergulung semuanya habis materi yang tadi yang saya sajikan yang tadi yang saya sajikan sama dia pembahasan tentang asal-usul Islam dan Kristen Alhamdulillah dengan awamnya saya pengetahuan saya tentang Islam saya bisa kemudian membuat mereka encer seencer-encernya seperti orang yang diare satu bulan itu yang terjadi tak ada satu pun diantara mereka yang berani bahas tentang kekristenan sementara saya Alhamdulillah dengan awamnya ilmu saya bisa menjabarkan Islam dan mereka satu pun tak ada yang bisa mengajarkan asal-usul Kristen kenapa? karena Kristen itu bukan ajaran para nabi Kristen itu bukan ajaran Tuhan Kristen itu bukan ajaran daripada Yesus Kristen murni adalah ajaran orang-orang dari barat demikian subhanakallahumabihamdi asyihadu alla ilaha ilaha anta astagfiru kawantubu ilaih salam tawhid salam satu Tuhan jayalah Islamku jayalah Indonesia aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak gereja iya rasul-rasul itu disebut bapak-bapak gereja